Assalamualaikum, bahan yang kita perlukan yaitu kertas karton ukuran 40x40 cm dengan warna merah sesuai dengan warna spiderman Nah selanjutnya kita bisa gulung membentuk kerucut seperti pada video Nah selanjutnya kalau sudah bisa seperti kerucut kita rekatkan menggunakan lem kertas Nah kalau sudah selesai, sudah kering kita bisa gunting melingkar pada bagian bawahnya Untuk pada bagian bawahnya kita bisa sesuaikan dengan ukuran kepala kita Nah selanjutnya kita ambil kertas karton warna hitam Ini kita akan bentuk sebuah laba-laba Bayangan laba-laba warna hitam Nah ini kita membentuk laba-laba Cara menggambarnya seperti pada video ya Kita gambar dengan bentuk kaki-kakinya Kakinya ada empat ya Nah kita bentuk satu persatu Oh iya yang belum tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu ya Nah selanjutnya kalau sudah selesai kita gambar Kita bisa gunting mengikuti pola pada pensil Nah kita gunting pelan-pelan ya Biar lebih rapi Nah ini kita gunting sedikit demi sedikit Nanti jadinya seperti ini Keren sekali bukan spidermannya Nah ini untuk membuat jaring laba-labanya Kita menggunting kertas karton warna hitam Dengan ukuran kurang lebih 3 mili Dengan bentuk memanjang Kita tempelkan menggunakan lem kertas Oh iya ini kita tempelkan lemnya Kita rekatkan pada bagian topinya Tapi sebenarnya yang lebih gampang itu Yang karton hitamnya itu yang kita kasih lem kertas Biar lebih mudah Selanjutnya kita tempelkan menjadi seperti ini ya Dengan bentuk bersilang Nah seperti ini Selanjutnya kalau sudah selesai bersilang Saling bersilang Kita tempelkan lagi seperti ini Seperti pada video Nah kita tempelkan sedikit demi sedikit ya Nah ini sudah jadi motif laba-labanya Kita tinggal tempelkan laba-labanya Kepada jaring laba-laba Nah ini kita menggunakan lem perkat Kita menggunakan lem kertas ya Kita tempelkan secara merata Nah seperti ini jangan lupa bagian kaki-kakinya Nah kita juga kasih lem Biar nanti lebih rapi saat menempelkannya Oke kalau sudah selesai Kita tempelkan pada jaring laba-labanya Nah seperti ini Bagus sekali bukan Mirip banget dengan Spiderman Dan ini Aku menggunakan 5x10 cm Selanjutnya kita bisa tuliskan nama kita masing-masing Ini sebagai contoh saja kita menggunakan nama Rudy Tapi kalian bisa mengisi dengan nama kalian masing-masing ya Nah ini sudah selesai Kita tinggal tempelkan menggunakan perkat Nah kita tempelkan menggunakan lem kertas Kita atur sedemikian rupa agar rapi Nah ini sudah selesai Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton